Lomba Karya Jurnalistik Energi untuk Indonesia tahun 2020 diselenggarakan oleh Kementerian ESDM berupaya untuk mengapresiasi kinerja jurnalis pada tahun 2020 ini. Dari total karya yang masuk, terkumpul 335 karya untuk masuk dalam proses penjurian. Proses penjurian dengan tahapan pertama adalah kurasi, untuk kategori blogger dari total karya yang masuk dikurasi menjadi 15 karya, dan untuk kategori jurnalis dikurasi menjadi 25 karya. Bagaimana kemudian penilaian terhadap blogger ini? Yang pertama, bagaimana kemudian mereka mampu mengelaborasi dari isu atau tema yang ditawarkan. Bagaimana kemudian menggunakan data yang ada. Kemudian kemampuan untuk menganalisis dari data tersebut. Termasuk kemudian hasil akhirnya atau kesimpulan dari apa yang mereka dapatkan itu seperti apa. Untuk penilaian dari kalangan jurnalis memang ada hal yang sedikit berbeda dibanding kawan-kawan di blogger. Yang pertama untuk kawan-kawan jurnalis adalah bagaimana kemudian aplikasi dari 5W1H. Bagaimana kemudian penggunaan bahasa yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bagaimana kemudian angle atau sudut pandang. Hal itulah yang memberikan poin-poin lebih. Apakah sebuah karya jurnalistik ini menjadi pemenang atau tidak. Proses penjurian tadi saya kira lumayan baik. Karena para dewan juri memberikan masukannya, sarannya, dan tidak ada yang memonopoli begitu. Jadi semua berbicara dengan argumentasinya masing-masing. Tetapi juga tetap berdasarkan pada kriteria yang sudah disusun oleh panitia. Yang misalnya bahwa tulisan untuk wartawan itu mestinya fitur, begitu bukan opini. Tetapi kalau blogger itu boleh opini. Yang jelas sih tidak mudah menetapkan yang terbaik. Karena semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Beberapa hal yang menarik gitu ya. Yang kita lihat itu dari isu yang ditulis. Relevansinya isu terhadap sektor energi itu seperti apa. Lalu keberadaan dari tulisan itu sendiri. Jadi kita lihat faktanya benar atau tidak, jatanya benar atau tidak. Yang kedua, kegigihan si penulis dalam mencari narasumbernya. Ada juga kan penulis yang terjun langsung ke lapangan. Kedahat terpencil, membuat meliput pengolahan energi di sana. Itu tentu dapat penilaian tambahan sendiri. Terus yang ketiga juga, kita melihat atau keunikan yang kita lihat adalah cara penulisannya. Yang enak dibaca. Karena sektor energi ini kan cukup berat isunya. Tapi kalau dari sisi jurnalisme bisa dibuat sektor yang berat itu. Atau isu yang berat itu menjadi lebih nyaman untuk dibaca. Itu poin tambahan tersendiri. Jadi ada banyak yang bicara menulis soal listrik, ada yang menulis soal gas, ada yang menulis soal energi terbarukan, ya dengan berbagai macam angle gitu. Nah, sebenarnya kalau buat saya yang juga bergulung di sektor energi, membaca tulisan-tulisan ini di satu sisi juga menambah informasi baru. Nah, ini juga menunjukkan memang ada satu pesan bahwa akses energi membuat hidup orang lebih baik sebenarnya. Ya, hidup masyarakat lebih baik. Ada penurunan biaya dibandingkan kalau mereka menggunakan energi lain yang tidak lebih handal dan tidak lebih bersih. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih optimal, ya. Jadi sebenarnya tulisan-tulisan ini memberikan gambaran ada dampak yang positif dari peningkatan akses energi di masyarakat. Nomor dua itu kan juga penilaian saya yang masih masuk. Urutan ketiga tuh, 4, 2, 3, itu mungkin nomor satunya. Kita nomor tiga nggak terlalu jauh juga tuh. Nggak ada perdebatan lah ya, kalau gitu bungkus. Kategori Blogger Energi Storage Kunci pendukung pengembangan energi baru dan terbarukan Safira Chandra Asih Potensi pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis masyarakat ada Purwanto Putra Angin Segar Energi Terbarukan dari Sulawesi Ahmad Amiruddin Kategori Jurnalis Pingkisan listrik EBT dalam tabung untuk saudara di pulau terluar Afut Syafril Nushirwan Antara Beralih ke gas bumi Memasak kini lebih hemat dan aman Alia Magribi Tribun Medan Sampah hilang, listrik pun datang Deddy Heryadi Hasan RuangEnergi.com Kabel Laut Tekan Biaya Hidup Penghuni Surga Tersembunyi Efran Kurniawa Lampung Pos Berkah Micro Hydro Air Mengalir Sampai Jauh Eko Widianto Terakota.id Air Gambut dan Kulit Nanas Jadi Listrik Jamil Juwansyah Kalteng Pos Siasat Sumbat Impor Lewat Sawit Muflihun Hidayatullah Tambang.go.id Terang Benderang Hingga Kebatas Negeri Palce Amalu Media Indonesia Menikmati berkah energi di negeri sendiri Ratna Irtate Batam Pos Berjibaku Menerangi Pelosok Negeri Suci Sedia Utami Medgob.id Energi Terbarukan Yang Menghindarkan Masyarakat Dari Sakit Di Jantung Dan Domain Imam Zulkifli Matamaros.com Berburu Energi Baru Dari Timbunan Sampah Hartati Suara Merdeka Mengunjungi Pesantren Mandiri Energi Di Pasuruan Amal Taufik Warta Bromo Pesantren Mandiri Beいいか